Memiliki satu Bellingham saja tidak cukup bagi Real Madrid, dikabarkan mereka telah mengintai kans merekrut Joe Bellingham di bursa transfer musim panas 2023. Untuk menunjukkan keseriusan mereka, Los Blancos bukan Junika Lafad untuk memantau adik dari Jude Bellingham tersebut. Joe Bellingham akan diproyeksikan menjadi ganti Tony Cruz bila yang bersangkutan hengkang musim depan. Dilansir oleh El Nacional, Calava ditugaskan untuk melakukan scouting pada job saat ia bersama tim nasional Inggris U-19 bertanding melawan Montenegro pada 11 Oktober 2023 lalu. Calava sendiri adalah salah satu tangan kanan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Sebagai seskot alias kepala divisi pemandu bakat, pria 50 tahun itu memegang peran penting untuk menentukan masa depan kesebelasan ibu kota Spanyol tersebut. Tapi siapa sebenarnya sosok Joe Bellingham yang mengharuskan Real Madrid mengerahkan pemandu bakat nomor satu mereka? Joe Samuel Patrick Bellingham lahir di Storbridge, Inggris pada 23 September 2005 dari pasangan Dennis dan Mark Bellingham. Mark Sang Aya bekerja sebagai sastan polisi namun juga aktif bermain sepak bola amatir di kompetisi non-liga sebagai hobi. Dari hobi tersebut rupanya Mark bisa mendidik putra-putranya untuk kemudian menjadi pesepak bola profesional terkemuka. Jalan karat Jude dan Joe Bellingham sangatlah mirip. Keduanya, belajar dan dibesarkan oleh Akademi Birmingham City dan merupakan dua produk terbaik era modern klub berjuluk The Blues tersebut. Dibuktikan dengan rekor luar biasa Jude yang mampu menjadi pemain senior termuda mereka, kalah menjadi debut pro di usia 16 tahun 38 hari. Job sebenarnya punya klas untuk memecahkan rekor sang kakak ketika emasuk dalam H.D. Squad Birmingham di musim 2021-2022. Saat umurnya masih 15 tahun 321 hari. Namun tidak kunjung diturunkan sebelum genap berusia 16 tahun 107 hari. Jadilah Bellingham bersaudara menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk Birmingham. Sebuah catatan yang jelas membuat ayah mereka sangat bangga. Job selama ini seakan selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya, namun sebenarnya di balik layar ada banyak perhatian yang diberikan pada adik Bellingham. Saat Jude sudah memperkuat boros Jedrothmoth sejak Januari 2020, berulang kali Job dikaitkan untuk ikut pindah juga ke Signal Iduna Park. Hanya saja Job memilih untuk tetap bertahan di Birmingham sampai dirinya benar-benar siap. Apalagi, minggu sampai akhir musim 2022-2023, ia baru punya 26 penampilan profesional. Baru pada musim panas 2023, ia memutuskan hengkang ke Sunderland yang masih rival Birmingham di Championship, kasta kedua Liga Inggris, dan langkah tersebut terbukti J2. Terima kasih telah menonton!